Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman di pengajian Ikhya Pada malam keempat, pada malam hari ini Mari kita mulai dengan membaca fatihah Kita dihidihkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para awliya, para muallifin Terutama kepada Iyamu Ghazali, rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Ila Ruhi Nabina wa Shafi'ina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ila arwahil anbiya wal-mursalin Wa ila arwahil awliya wal-shuhada wal-saliqin Wa ila arwahil muallifin wal-musannifin Khususan muallifah kitab-i ikhya Ya'lumiddin al-imam Nabi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Qaddes Allah sirrah Wa nawwara dhariqah Wa'adha alin barakati Wa naf'ana bi'ulumihi Shay'u lillahi lahum al-fatiha A'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana muhammadi wa ala alihi wa ashabihi azma'in Amma ba'du Fakalalu ma'allif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini Amin Allahumma rabbi a'in wa yassir Bismillahirrahmanirrahim Kita membaca ikhya pada halaman 879 Ikhya edisi Darabun Hazm yang sudah saya bagi melalui akun Facebook saya Malam kini kita menginjak satu subfasal Bayanu junu dilqalbi Malam ini saya masih banyak batuk jadi mohon maaf Pasti pemandangannya tidak menyenangkan buat teman-teman semua Saya sudah minum obat banyak tapi ternyata belum Masih dalam proses penyembuhan Babu bayani junu dilqalbi Penjelasan tentang Tentara atau pasukan hati Hati itu punya pasukan punya Punya Bolo dupak kalau bahasa jawanya Ya punya orang-orang punya sepasukan yang membantu hati untuk bekerja Allahumma rabbi a'in wa yassir Wa ma ya'alamu dan tidak mengetahui Junu darabbi ka Tentara Tuhan engkau Wahai Muhammad Illa huwa kecuali Allah Kecuali dia Falillahi maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala Filqalubi di dalam Di dalam hati Di dalam Hati-hati manusia Wal arwahi dan roh-roh manusia Wa ghairiha dan selainnya Minal awalimi Dari alam-alam Sejumlah alam Dari universe ya Alam-alam Lillahi khabar muqaddam Junudun Muptadanya mu'akhar Junudun Ada banyak tentara Mujannadatun yang disiapkan La ya'arifu yang tidak mengetahui hakikatnya Hakikatnya Tentang hakikat atau Kebenaran tentara itu Wa tafsila adadihah dan Rincian jumlah tentara itu Illa huwa kecuali Dia maksudnya Allah Jadi di dalam hati manusia Di dalam roh manusia Ada banyak tentara Ada banyak Pasukan-pasukan Yang tidak diketahui jumlahnya Kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Cermat membaca Kalimat pertama dari Imam Ghazali ini Belia memulainya dengan mengutip ayat Qalallahu ta'ala Ini yang membedakan antara diskursus Atau Penjelasan Imam Ghazali Dengan penjelasan yang Ditulis oleh Umumnya para Filosof muslim yang lain Seperti Ibn Sina Al-Farabi Dan Dan yang lain-lain Kalau para Filosof biasanya Kalau memulai Satu pembicaraan Memulai satu penjelasan Jarang Atau bahkan Sangat sekali Jarang sekali Atau malah tidak Sangat sekali Mengutip ayat Atau hadis Tetapi kalau kita Baca ikhya Di dalam seluruh Babnya mulai dari Awal sampai akhir Imam Ghazali selalu punya Apa Punya pola Punya pattern Yang khas Yaitu Memulai diskusi Tentang tema apapun Pertama dengan ayat Quran Yang kedua Dengan hadis Kemudian Kutipan-kutipan Dari para ulama-ulama Salaf sebelumnya Ini Ini enggak Enggak Bukan hal yang sepele Ini Ini sesuatu yang Tidak main-main Kenapa Imam Ghazali Melakukan itu Ada tujuan yang ingin Dicapai Jadi ini bukan Ya Orang mengutip ayat Itu kan biasa Mengutip hadis juga Semua orang Mengutip hadis Tetapi Di dalam konteks Kitab Ikhya Ini tidak main-main Karena Imam Ghazali Ingin Membangun Suatu Bangunan Pengetahuan baru Ini sebetulnya Pengetahuan baru Karena Karena Imam Ghazali itu Membangun Satu konstruksi Bangunan Pengetahuan Yang oleh beliau Di dalam Banyak bagian Di dalam kitab Ikhya Disebut sebagai Ulumul Akhirah Ilmu Akhirat Itu untuk Membedakan dengan Ulumul Dunya Ilmu-Ilmu Keduniaan Ilmu Fikih Ilmu Bahkan ilmu Teologi Sekalipun Di mata Imam Ghazali Itu dianggap Sebagai Ulumul Dunya Ilmu Dunya Ya karena Terkait dengan Kegiatan manusia Di dunia ini Apalagi Fikih Nah Imam Ghazali Ingin membangun Satu Bangunan Pengetahuan Baru Jadi Imam Ghazali ini Membangun Sistem baru Sebetulnya Membangun Bangunan baru Pengetahuan baru Yang beliau Sebut sebagai Ilmu Akhirat Ilmu yang Orientasinya adalah Afterlife Ya Kehidupan nanti Setelah mati Dan ini Beda dengan Ulumul Dunya Untuk membangun Ilmu ini Supaya punya Legitimasi Yang kuat Supaya ilmu ini Punya dasar Yang kuat Dia harus Didasari dengan Quran Hadis Dan pendapat-pendapat Para ulama Salah sebelumnya Tetapi Nah ini yang menarik juga Imam Ghazali juga Menggunakan Prosedur Dan ilmu Filsafat Di dalam Membangun Ilmu baru ini Jadi ini Bagi Saya Ikhya ini Luar biasa Karena Ada filsafat Di dalamnya Ada mistik Ada ilmu-ilmu Ortodoksi Semuanya Digabungkan Di Diolah Oleh Imam Ghazali Secara kreatif Secara imajinatif Menjadi Apa yang disebut Dengan Ulumul Akhirat Dan kami Al-Hana Sekarang Nushiru Nushiru Mengindikasikan Memberi isyarat Ila Ba'adhi junudil kolbi Kepada Sebagian Tentara hati Fahuwa Maka Ba'adhi junudil kolbi Itu Alladhi Yata'allaku Yang berhubungan Bi waradina Dengan tujuan kami Disini Saya akan menyebut Sebagian Tentara-tentara hati Karena seluruh Tentaranya Enggak Diketahui Keseluruhannya Kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya hanya Ingin menjelaskan Sebagian Saja Walahu Dan bagi Al-Qolab Bagi hati Ini kita masih Bicara terus Soal hati Soal hati Walahu Dan bagi Qolab Jundani Ada Dua Jenis Tentara Pasukan Jundun Pasukan Euro Yang bisa Dilihat Bil Absori Dengan Indramata Indramata Fisik Mata kita Ini Itu Absor Al-Absor Itu Bentuk Jama Mufratnya Adalah Basor Wajundun Dan tentara Lain Layuro Yang tidak Bisa Dilihat Ila Bil Baso Iri Kecuali Dengan Mata Hati Baso Iri Itu Jama Juga Mufratnya Adalah Basiroh Jadi Dalam Bahasa Arab Ada Dua Kosa Kata Yang Dipakai Untuk Mengekspresikan Pengertian Mengenai Mata Mata Fisik Itu Basor Mata Hati Itu Basiroh Mata Fisik Basor Itu Jama'nya Absor Kalau Mata Hati Itu Jama'nya Basor Jadi Ada Tentara Yang Bisa Dilihat Melalui Mata Fisik Tangible Yang Kasat Mata Ada Pasukan Pasukan Hati Yang Tidak Bisa Dilihat Kecuali Dengan Mata Hati Karena Dia Bagian Dari Alam Spiritual Alam Alam Ya Wah Dan Hati Itu Fihukmi Maliki Itu Di Dalam Posisi Status Seperti Seorang Raja Hati Tur Raja Waljunudu Dan Tentara Tentara Tadi Itu Fihukmi Al-Khadami Wal-A'wani Fihukmi Al-Khadami Di Dalam Status Sebagai Pelayan Wal-A'wani Dan Asisten Atau Pembantu Jadi Tentara Tentara Hati Tadi Itu Seperti Pasukan Pasukan Yang Mengabdi Kepada Raja Rajanya Siapa Hati Fahadha Maka Inilah Maknal Jundi Makna Atau Pengertian Dari Tentara Fahamma Junduhu Maka Adapun Tentara Hati Al-Mushahadu Yang Bisa Disaksikan Bil'aini Dengan Mata Tentara Tentara Yang Kasat Mata Yang Bisa Dilihat Dengan Indera Itu Apa Saja Fahwa Dia Al-Yadu Tangan War-Rijlu Dan Kaki Wal-A'inu Dan Mata Wal-Uzunu Dan Telinga Wal-Lisanu Dan Lidah Wasairul A'zai Dan Seluruh Anggota Badan Al-Zahirati Yang Kelihatan Tampak Di Luar Seperti Tangan Dan Seluruh Terusnya Wal-Batinati Dan Anggota Dalam Anggota Yang Tidak Bisa Dilihat Mata Seperti Seperti Apa Anggota Anggota Ada Dalam Tubuh Kita Fa'inna Jami'aha Karena Semuanya Tadi Itu A'za Itu Anggota Anggota Badan Itu Khadimatun Adalah Mengabdi Lilqalbi Kepada Hati Wa Musakharatun Dan Ditundukkan Lahu Kepadanya Kepada Hati Jadi Semua Tentara Tentara Tadi Itu Mengabdi Kepada Hati Dan Tunduk Kepadanya Fahuwa Maka Hati Al-Qalbu Itu Al-Mutasarrifu Yang Berkuasa Penuh Fiha Di Dalam A'za Tadi Dalam Anggota Anggota Badan Tadi Wal Murad Hati Itu Dan Yang Membolak Balik Laha Terhadap A'za Tadi Itu Waqat Kholikat Dan Dijadikan A'za Tadi Anggota Anggota Badan Baik Yang Lahir Maupun Yang Batin Tadi Itu Mereka Diciptakan Semua Majbulatan Dalam Keadaan Hal Ini Dalam Bahasa Arab Dalam Nah Dalam Gramatik Bahasa Arab Status Kata Ini Adalah Sebagai Hal Sebagai Kondisi Kalau Dalam Bahasa Pesantren Hale Atau Dalam Bahasa Indonesia Kita Bisa Menggunakan Istilah Dalam Keadaan Majbulatan Diciptakan Didesain Alat Untuk Mentaati Kolbu Seluruh Tentara Tentara Hati Tadi Itu Tangan Mata Telinga Kaki Dan Selebihnya Dan yang Lain-lain Tadi Itu Mereka Itu Naturnya Itu Kata Majbulat Artinya Naturnya Tabiatnya Itu Adalah Mentaati Hati Nah Kalau Kita Mengikuti Ulasan Imam Mughozali Seperti Ini Sebetulnya Yang disebut Dengan Hati Itu Agak Mirip Dengan Pengertian Otak Di Dalam Apa Itu Neurologi Modern Ya Karena Dalam Neuroscience Modern Itu Seluruh Badan Ini Bergerak Karena Ada Perintah Dari 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 Pusat Yang Namanya Brain Atau Otak Di Dalam Otak Itulah Ada Reaksi Reaksi Apa Itu Kimiawi Dan Reaksi Reaksi Listrik Yang Kemudian Memerintahkan Seluruh Anggota Badan Untuk Bergerak Jadi Kolbu Dalam Pengertian Ini Mungkin Agak Mirip Atau Sepadan Dengan Brain Dalam Pengertian Neuroscience Modern Ya Otak Atau Kolbu Hatilah Yang Mengoperasikan Yang Memerintahkan Seluruh Anggota Badan Untuk Bergerak La Testatih Tidak Mampu A'dok Tadi Anggota Anggota Badan Tadi Lahu Terhadap Hati Khilafan Untuk Berbeda Jadi Semua Anggota Badan Itu Kalau Diperintahkan Hati Dia Akan Bergerak Tidak Akan Menentang Dia Dan Tidak Terhadap Kalab Tamar Rudan Untuk Memberontak Kata Tamar Rudan Itu Adalah Kata Kerja Yang Kalau Memakai Bahasa Kata Bahasa Modern Kita Sebut Dengan Kata Kerja Yang Intransitif Maksudnya Tidak Bisa Punya Objek Langsung Itu Beda Dengan Misalnya Kalau Kita Mengatakan Saya Memukul Seseorang Dorop Du Zaidan Saya Memukul Zaid Itu Kata Doroba Kata Kerja Doroba Itu Memukul Itu Adalah Transitif Kata Kerja Yang Bisa Punya Objek Langsung Nah Ada Kata Kerja Yang Tidak Punya Objek Langsung Dia Bisa Punya Objek Tapi Harus Melalui Perantara Partikel Atau Sesuatu Yang Mengantarainya Seperti Kalau Kita Mengatakan Saya Duduk Saya Duduk Itu Kita Nggak Bisa Mengatakan Saya Duduk Kursi Saya Duduk Di Atas Kursi Nah Itu Yang Disebut Dengan Kata Kerja Intransitif Dalam Bahasa Arab Ada Apa Itu Kata Kerja Yang Seperti Itu Juga Yang Disebut Dengan Kata Kerja Lazim Jadi Kata Kerja Transitif Itu Disebut Dengan Fi'il Muta'addi Fi'il Yang Bisa Punya Objek Langsung Transitif Verb Seperti Kata Saya Memukul Anjing Kasian Juga Anjing Dibukul Terus Dan Ada Kata Kerja Yang Tidak Punya Kata Kerja Tidak Punya Objek Langsung Disebut Dengan Fi'il Lazim Fi'il Yang Intransitif Nah Di dalam Bahasa Arab Ini Saya Perlu Digresy Sedikit Karena Ini Penting Karena Banyak Sekali Orang Yang Salah Paham Di dalam Bahasa Arab Mengenai Soal Fi'il Lazim Ini Di dalam Bahasa Arab Fi'il Atau Kata Kerjain Transitif Yang Disebut Dengan Lazim Itu Dia Bisa Menjadi Punya Objek Tetapi Dia Harus Dibantu Dengan Perantara Partikel Partikel Itu Disebut Dengan Huruf Jar Huruf Jar Maka Disebut Dengan Al-Muta'adi Bi-Huruf Fil-Jar Kata kerja Kata kerja Yang Muta'adi Bisa Punya Objek Tetapi Melalui Perantaraan Huruf Jar Seperti Saya Duduk Di Atas Kursi Jalastu Alal Kursi Saya Duduk Di Atas Kursi Kursi Itu Objeknya Kata kerja Duduk Tetapi Dia Tidak Bisa Punya Objek Langsung Kecuali Diperantarai Dengan Huruf Jar Atau Partikel Allah Di Atas Itu Nah Kata kerja Lazim Itu Dalam Bahasa Arab Dia Bisa Punya Dia Bisa Muta'adi Dengan Huruf Jar Tapi Huruf Jarnya Itu Beda-beda Dari Satu Kata kerja Ke Kata kerja Yang Lain Dan Ini Triki Ya Masing-masing Huruf Masing-masing Fi'il Lazim Itu Supaya Muta'adi Dia Memakai Huruf Jar Yang Beda-beda Misalnya Kata Tamarud Ini Tamarud Dan Ini Kata kerja Intransitif Lazim Dia Bisa Punya Objek Melalui Perantaraan Partikel Ala Maka Disebut Dengan Wala Alehi Tamarud Kita Gak Bisa Memakai Misalnya Tamarud Lahu Memberuntak Kepadanya Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Bisa Kita Mengatakan Saya Memberuntak Kepada Kepada Bisa Kita Pakai Kata La Tapi Dalam Bahasa Arab Kalau Anda Mengatakan Tamarud Lahu Itu Salah Tamarud Ala Saya Duduk Di Atas Kursi Anda Bisa Mengatakan Jalastu Fil Kursi Saya Duduk Di Atas Kursi Tapi Itu Salah Harus Jalastu Alal Kursi Kalau Jalastu Fil Kursi Maksudnya Anda Duduk Di Dalam Kursi Kursinya Ada Lubang Di Dalam Kamu Masuk Kedalam Gak Masuk Akal Tapi Jalastu Ala Saya Duduk Di Atas Kursi Nah Ini Bagaimana Anda Bisa Mengetahui Perbedaan Huruf Jernya Dari Satu Kata Kerja Ke Kata Kerja Yang Lain Itu Gak Bisa Diketahui Kecuali Anda Merujuk Kepada Kamus Ada Kamus Khusus Tentang Kata Kerja Kata Kerja Dan Jenis-jenis Huruf Jernya Yang Menjadi Pasangannya Ini Kata Wala Ala Hitamarud Dan Tamar Roda Itu Mutat Adinya Dengan Kata Ala Anda Gak Bisa Pakai Kata Lahu Salah Fai Amaro Ketika Memerintahkan Al-Qolbu Ketika Hati Memerintahkan Al-Aina Kepada Mata Amaro Ini Kata Kerja Yang Transitif Dia Memerintahkan Mata Dia Punya Objek Langsung Bil-infitahi Untuk Terbuka Kalau Hati Memerintahkan Mata Terbuka Infatahat Maka Mata Mata Terbuka Wa Iza Amaro Dan Ketika Memerintahkan Al-Qolbu Ar-Rijla Kepada Kaki Bilharokati Untuk Bergerak Taharokat Maka Kaki Itu Bergerak Jadi Hati Ini Raja Betul Dia Minta Si Ini Gerak Gerak Minta Si Itu Diam Diam Itulah Itulah Hati Wa Iza Amaro Dan Ketika Memerintahkan Hati Al-Lisana Mulut Atau Secara Harafiyah Al-Lisana Artinya Bukan Mulut Tetapi Lidah Tang Lidah Bilkalami Untuk Bicara Wa Wajazima Dan Menjadi Tetap Al-Hukmu Apa Keputusan Bihi Dengan Kalam Ketika Hati Memerintahkan Kepada Lidah Untuk Berbicara Dan Mantap Dan Keputusan Untuk Berbicara Itu Sudah Tetap Maka Takal Lama Lidah Itu Berbicara Wa Kadha Dan Seperti Itulah Sa'irul A'dha'i Seluruh Tubuh Yang Lain Seluruh Tubuh Ketika Digerakkan Oleh Hati Dia Bergerak Sesuai Dengan Keinginan Hati Itu Karena Kalau Kita Telah Ulasan Imam Ghazali Ini Apa Yang Anda Lihat Disini Yang Anda Lihat Adalah Sebetulnya Imam Ghazali Menggunakan Contoh Contoh Atau Keadaan Di Luar Tubuh Manusia Sebagai Cara Untuk Memahami Cara Kerja Tubuh Kita Sendiri Sebetulnya Jadi Hati Misalnya Diserupakan Dianalogikan Dengan Raja Raja Itu Semua Fenomena Yang Kita Lihat Di Luar Tubuh Tetapi Kemudian Fenomena Raja Yang Punya Tentara Punya Asisten Punya Pembantu Punya Menteri Dan Seterusnya Itu Fenomena Eksternal Fenomena Yang Terjadi Di Luar Tubuh Kita Nah Kemudian Oleh Al-Ghazali Fenomena Eksternal Yang Semua Orang Bisa Lihat Ini Dipakai Sebagai Alat Untuk Membaca Kondisi Internal Manusia Nah Sebetulnya Prosedur Konseptual Semacam Ini Ini kan Konsep Ini kan Cara Membaca Sesuatu Ini kan Konsep Prosedur Semacam Ini Itu Sebetulnya Hal Yang Lazim Baik Pada Masa Klasik Maupun Pada Masa Modern Sekarang Ini Misalnya Di era Komputer Di era Yang disebut Dengan Dengan Adanya Komputer Kita Kemudian Punya Apa Yang disebut Dengan Artificial Intelligence Atau Kecerdasan Buatan Kita Sekarang Ini Banyak Sekali Mendengar Para Ilmuwan Misalnya Menggambarkan Cara Kerja Otak Kita Itu Seperti Komputer Setelah Ada Komputer Kemudian Komputer Dijadikan Model Sebagai Alat Untuk Membaca Kira-kira Cara Kerja Otak Kita Itu Seperti Komputer Itu kan Sama Dengan Yang Dilakukan Oleh Al-Ghazali Di Sini Sesuatu Yang Terjadi Di Luar Tubuh Dipakai Sebagai Alat Model Untuk Membaca Sesuatu Yang Di Dalam Tubuh Karena Dalam Tubuh Itu Sesuatu Yang Dalam Tubuh Kita Tersembunyi Kita Tidak Bisa Lihat Untuk Melihat Dan Memahaminya Kita Perlu Model 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 Yang Ada Di Luar Tubuh Kita Dijadikan Sebagai Prosedur Konseptual Untuk Membaca Sesuatu Yang Ada Dalam Tubuh Kita Ini 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 Adalah Standar Yang Lazim Di Dalam Dunia Apa Ya Kesar Jaraan Baik Di Masa Dulu Maupun Sekarang Jadi Jadi Al-Ghazali Sebetulnya Memakai Model Yang Lazim Ya Dan Penundukan Terhadap Anggota Tubuh Wal Hawasi Dan Indramata Lil Kolbi Terhadap Hati Manusia Yushbihu Yushbihu Itu Menyerupai Min Wajhi Min Wajhin Dari Satu Segi Menyerupai Dari Satu Segi Tashirul Malaikati Menyerupai Maaf Ul dari Kata Yushbihu Tashirul Malaikati Menyerupai Penundukan Malaikat Lillahi Terhadap Allah Ta'ala Jadi Anggota Badan Dan Indra Kita Itu Ditundukkan Kepada Hati Kita Sebagai Raja Itu Sama Dengan Malaikat Malaikat Yang Ditundukkan Kepada Allah Menjadi Pembantu Pembantu Allah Di Dalam Menyelenggarakan Alam Raya Ini Jadi Kira-kira Anggota Tubuh Kita Fungsinya Sama Dengan Malaikat Dalam Hubungannya Dengan Allah Fa'innahum Ini Sekedar Cara Al-Ghazali Mendekatkan Sesuatu Yang Abstrak Kepada Orang Awam Dengan Menggunakan Contoh-contoh Yang Mudah Difahami Fa'innahum Maka Malaikat Tadi Majbuluna Didesain Diciptakan Alat Ta'ati Atas Ta'at Layastati'una Tidak Mampu Lahu Terhadap Allah Khilafan Membantah Bal Bahkan Layasuna Tidak Tidak Membangkang Para Malaikat Itu Allah Kepada Allah Ma Terhadap Sesuatu Amaro Yang Allah Perintah Hum Kepada Mereka Wa Yaf'alun Dan Mereka Mengerjakan Ma Sesuatu Yukmaruna Yang Mereka Diperintahkan Malaikat Semua Itu Bekerja Seperti Anggota Tubuh Kita Mereka Tidak Bisa Membantah Allah Karena Mereka Diciptakan Dengan Desain Mereka Ini Mengikuti Apapun Yang Allah Perintahkan Kepada Mereka Cuma Bedanya Wa Innama Dan Sesungguhnya Yaftariqoni Berbeda Antara Apa Tentara Antara Dua Hal Tadi Yaitu Anggota Tubuh Dan Malaikat Di dalam Hal Hubungannya Dengan Hati Dan Kepada Allah Fisya'in Dalam Satu Hal Wah Yaitu Annal Malaikat Sesungguhnya Para Malaikat Alaihimussalamu Alimatun Mereka Mengetahui Bito'atihah Dengan Ketaatan Mereka Wamtithaliha Dan Ketundukan Mereka Bedanya Antara Malaikat Dan Anggota Tubuh Ya Anggota Tubuh Itu Juga Sama Mentaati Seluruh Perintah Hati Malaikat Juga Sama Mentaati Seluruh Perintah Tuhan Cuma Bedanya Kalau Malaikat Itu Mentaati Allah Mereka Itu Mengetahui Ketaatan Itu Mereka Sadar Mereka Consies Sementara Kalau Anggota Badan Kita Ini Itu Kan Bukan Agent Atau Agen Yang Berkesadaran Anggota Tubuh Kita Kayak Tangan Kaki Mata Dan Seterusnya Itu Kan Bukan Sesuatu Yang Punya Kesadaran Jadi Dia Taat Secara Mekanik Kalau Malaikat Taatnya Bukan Mekanik Tapi Sadar Walajvanu Dan Apa Dan Idep Apa Idep Itu Bahasa Indonesia Bulu Mata Bulu Mata Dan Idep Bulu Mata Kadang-kadang Saya Kesusahan Mencari Padanan Bahasa Indonesia Untuk Beberapa Kata Yang Dalam Bahasa Arab Yang Saya Paham Artinya Ataupun Dalam Bahasa Jawa Ya Kayak Tadi Itu Ajvan Itu Saya Tau Artinya Idep Karena Biasa Di Pesantren Dulu Maknai Ajvan Itu Idep Tapi Begitu Mau Bahasa Indonesia Kan Saya Kebingungan Itu Walajvanu Dan Bulu Mata Tutiu Mentaati Al Kalbahati Fil In Fitah Sebenarnya Bukan Idep Tetapi Lit Apa Ya Ini Lit Ini Apa Ajvan Itu Kelopak Mata Ya Kelopak Mata Terima Kasih Untuk Istri Saya Walajvanu Dan Kelopak Mata Tutiu Lit Ya Kalau Bahasa Inggris Itu Lit Tutiu Mentaati Al Al Kalbahati Fil In Fitah Di Dalam Kondisi Membuka Wal Intibagi Dan Menutup Al Sabili Tashiri Melalui Jalan Penundukan Ya Jadi Kelopak Mata Kita Itu Membuka Dan Menutup Atas Perintah Hati Itu Mekanik Saja Dia Tidak Sadar Bahwa Itu Diberintahkan Dia Tidak Seperti Malaikat Malaikat Itu Taat Kepada Tuhan Sadar Karena Malaikat Itu Intelligent Being Apa Wujud Yang Yang Cerdas Dan Punya Kesadaran Walah Khibro Ya Walah Khibro Bukan Walah Khabar Kalau Khabar Artinya Berita Tapi Kalau Khibro Itu Kesadaran Atau Pengetahuan Walah Khibro Dan Tidak Punya Pengetahuan Laha Bagi Ajfan Tadi Kelopak Mata Tadi Itu Min Nafsihah Dari Dirinya Sendiri Wa Minta Atihah Dan Terhadap Ketaatan Dia Terhadap Hati Wa Wa Inna Ma Iftakara Dan Dan Sesungguhnya Butuh Ya Al Kalbu Hati Ila Hadihil Junudi Terhadap Pasukan Pasukan Ini Semua Min Haythu Iftikarihi Atau Iftikaruhu Ya Min Haythu Iftikarihi Dari Segi Kebutuhan Atau Butuhnya Apa Al-Qalbu Tadi Itu Ilal Markabi Terhadap Tumpangan Atau Kendaraan Wazadi Dan Bahan Bakar Ya Lisafarihi Untuk Kepergian Dia Perjalanan Dia Travel Dia Alladhi Li Ajli Yang Untuk Tujuan Safar Itu Kholi Kau Hati Diciptakan Jadi Hati Manusia Itu Kenapa Butuh Pasukan Pasukan Pembantu Tadi Itu Ada Tangan Mata Kaki Dan Seterusnya Karena Itu Semua Sebetulnya Dibutuhkan Sebagai Sebuah Kendaraan Untuk Menjalani Suatu Perjalanan Dimana Perjalanan Ini Merupakan Tugas Pokok Yang Menjadi Tujuan Diciptakannya Hati Hati Manusia Apa Itu Perjalanan Menuju Allah Pada Dasarnya Jadi Hati Itu Diciptakan Oleh Allah Untuk Menjadi Sarana Manusia Berjalan Mengalami Satu Perjalanan Safar Menuju Kepada Allah Subhanahu Nah Tapi Untuk Untuk Melakukan Perjalanan Itu Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Kendaraannya Kendaraan Itulah Pasukan Hati Tadi Itu Ingat Kata Safar Disini Perjalanan Ini Istilah Yang khas Yang sering Dipakai Di dalam Konteks Tasawuf Atau Mistik Jadi Orang-orang Sufi Itu Membayangkan Manusia Ini Itu Sebetulnya Seperti Orang Yang Melakukan Perjalanan Journey Perjalanan Menuju Kepada Allah Orang Jawa Misalnya Punya Satu Filosofi Urib Itu Mung Sa'dir Mok Mampir Ngombe Apa Wih Hidup Itu Hanya Sekedar Mampir Minum Maksudnya Perjalanan Cuma Dalam Perjalanan Itu Kita Mampir Di sana Sini Sekedar Untuk Istirahat Jadi Hidup Itu Digambarkan Dengan Sebuah Perjalanan Kita Ingat Misalnya Karya Seorang Sufi Besar Apa Itu Dari Persia Mullah Sadra Punya Kitab Namanya Al-Asfar Al-Arbah Perjalanan Yang Empat Di dalam Konteks Mistik Kristen Pun Juga Sama Di Kristen Itu Konsepsi Mengenai Atau Gagasan Tentang Manusia Dalam Hidup Ini Melakukan Perjalanan Menuju Allah Misalnya Itu Juga Dikenal Misalnya Ada Seorang Tokoh Mistikus Kristen Dari Abad Ke 13 Dari Itali Namanya Santo Bonaventura Misalnya Yang Hidupnya Hampir Bersamaan Dengan Ibnu Rush Di Andalusia Santo Bonaventura Oke Nanti saya Akan Menyebut Koreksinya Ustadz Muxit Santo Bonaventura Misalnya Menyebut Bahwa Jiwa Manusia Itu Mengalami Perjalanan Menuju Kepada Allah Di dalam Karya Yang Terkenal Dari Santo Bonaventura Bahasa Latin Dalam Terjemahan Bahasa Inggrisnya Apa itu A journey Into The Mind Of God Perjalanan Menuju Kepada Fikiran Tuhan Jadi Perjalanan Shafar Journey Itu Juga Kita Kenal Di Dalam Atau Dikenal Juga Di Dalam Mistik Kristen Artinya Metafor Tentang Manusia Itu Berjalan Dalam Kehidupan Ini Menuju Kepada Tujuan Akhir Itu Adalah Sesuatu Yang Lazim Atau Itu Populer Dikenal Dalam Dunia Mistik Mistik Islam Begitu Mistik Kristen Juga Sama Mistik Jawa Juga Mengenal Hal Yang Sama Ya Di Dalam Filosofi Kejauan Misalnya Kita Kenal Filosofi Tentang Sangkan Paraning Dumati Manusia Itu Punya Asal Punya Tujuan Akhir Antara Dua Titik Ini Dia Berjalan Sebetulnya Safar Tadi Kiya Muksid Punya Koreksi Bacaan Untuk Min Haithu Iftiqaruhu Terima Kasih Kiya Muksid Malam Ini Saya Ingin Menyampaikan Juga Kesempatan Untuk Menyampaikan Terima Kasih Kepada Banyak Teman Teman Yang Kemarin Saya Baca Ketika Selesai Ngaji Menonton Rekaman Youtube Atau Rekaman Di Facebook Komentar Komentarnya Asik Sekali Saya Baca Ketawa Sendiri Komentar Komentar Teman Lujur Dan Beberapa Tokoh Tokoh Juga Ikut Menyimak Ada Profesor Komarudin Hidayah Terima Kasih Yang Ikut Menyimak Kemarin Ada Profesor Siapa Pak Mulyadi Kertanegara Aduh Saya Merasa Apa Itu Merasa Tersanjung Sekali Ada Pak Khalid Jafar Dari Malaysia Apa Kabar Pak Khalid Salam Salam Dari Jakarta Untuk Kuala Lumpur Ada Teman Juga Dari Dari Jerman Dari Freibook Ada Ada yang Mengatakan Dari Palestina Saya Tidak Apakah Benar Atau Tidak Dari Palestina Ada Yang Dari Saudi Yang Di Saudi Bilang Ini Pengajian Ikhya Ini Pas Sekali Karena Kalau Di Saudi Sekarang Sedang Menunggu Buka Puasa Jadi Bagus Sekali Terima Kasih Ada Mbak Nihayah Dibanyuwangi Ada Mbak Mahufiroh Yang kemarin Komentarnya Paling Rame Ada Ada Banyak Saya senang Sekali Ada teman Teman Juga Dari Daerah Saya Sendiri Dikajian Dan Dicebolek Ada Dari Jakarta Pasti Banyak Dari Australia Ada Mas Denny Indrayana Kemarin Terima Kasih Ikut Nonton Saya Saya Semula Ketika Memulai Ngaji Ikhya Ini Skeptis Atau Ragu Ini Ada Yang Dengerin Ternyata Cukup Banyak Saya Senang Sekali Untuk Semua Tadi Itu Saya Terima Kasih Sekali Terima Kasih Juga Kepada Teman Teman Yang Memberikan Masukan Selama Pengajian Kemarin Kemoksit Ada Ada Teman Yang Kemarin Memberikan Masukan Saya Lupa Siapa Namanya Memberikan Masukan Untuk Hiyak Yang Sudah Ditahkik Yang Diterbitkan Oleh Darul Min Hats 10 Jilid Itu Edisi Yang Jauh Lebih Baik Saya Sudah Mencari Kemarin Baru Ketemu Yang Berdasarkan Informasi Dari Teman Kemarin Itu Edisi Hiyak Yang Mungkin Terbaik Yang Ada Di Pasar Sekarang 10 Jilid Ya Agak Terlalu Tebal Saya Pake Edisi Ini Saya Bandingkan Dengan Edisi Yang 10 Jilid Itu Dari Darul Min Hats Kalau Ada Perbedaan Saya Akan Memakai Versi Yang Jauh Lebih Baik Baik Saya Teruskan Wahua As-Safar Safar Tadi Itu Perjalanan Tadi Itu Apa Wahua As-Safar Tadi As-Safar Perjalanan Ilallahi Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waqatul Manazili Dan Apa Itu Menempuh Apa Menempuh Tempat Tinggal Ya Sebetulnya Menempuh Perjalanan Juga Waqatul Manazili Ilalli Qa'hi Menuju Kepada Pertemuan Dengan Allah Fali Ajli Maka Untuk Tujuan Safar Tadi Itulah Diciptakan Al-Qulubu Hati-hati Manusia Hati Manusia Organ Rohaniah Dalam Diri Manusia Itu Jangan Lupa Qalab Kemarin Didevinsikan oleh Al-Ghazali Punya Dua Pengertian Qalab Sebagai Organ Fisik Qalab Sebagai Fenomena Spiritual Nah Qalab Sebagai Organ Spiritual Itulah Yang Menjadi Alat Yang Diciptakan oleh Allah Sebagai Untuk Berjalan Kembali Menuju Kepada Allah Subhanahu Qalallahu Ta'ala Wa ma Khalaqtul Jinnah Wal Insah Illa Li Abudun Dan Aku Tidak Menciptakan Aku Allah Al-Jinnah Zinnah Wal Insah Dan Manusia Illa Li Abuduni Kecuali Untuk Menyembahku Nah Ini Ini Disini Kita Temukan Ini Sebetulnya Salah Satu Contoh Tafsirnya Imam Ghazali Setahu Saya Imam Ghazali Tidak Menulis Kitab Tafsir Secara Khusus Beliau Tidak Dikenal Sebagai Mufasir Tetapi Imam Ghazali Di dalam Kitab Ikhya Sebetulnya Imam Ghazali Bertindak Sebagai Seorang Mufasir Contohnya Tafsir Tafsirnya Imam Ghazali Contoh Dari Hermeneutika Mistik Al-Ghazali Kalau kita Boleh Memakai Istilah Itu Jadi Ikhya Ini Bisa Kita Sebut Sebagai Tafsir Tafsir Sufi Mungkin Agak Agak Dekat Dengan Tafsir Sufi Atau Hermeneutika Mistik Salah Satu Contoh Tafsirnya Imam Ghazali Adalah Ini Imam Ghazali Menafsirkan Menyembah Menyembah Itu Berjalan Kembali Kepada Allah Berjalannya Melalui Apa Hati Hati Sebagai Organ Spiritual Ini Tidak Kita Temukan Dalam Tafsir Biasa Ini Tafsir Khas Al-Ghazali Tafsir Mistik Nah Inilah Contohnya Jadi Ikhya Ini Sebetulnya Dalam Satu Sebuah Karya Tafsir Wainnama Markabu Dan Sesungguhnya Kendaraannya Kalbu Al-Badalu Adalah Badan Badan Ini Kendaraannya Wazaduhu Dan Saya Memaknanya Sebagai Bahan Bakarnya Fuel Ya Fuel Apa Itu Kalbu Atau Juga Bisa Disebut Wazaduhu Dan Fuel Markab Al-Ilmu Adalah Ilmu Jadi Hati Itu Punya Kendaraan Punya Bahan Bakar Kendaraannya Adalah Badan Fisik Kemudian Bahan Bakarnya Adalah Ilmu Berjalan Berjalan Kepada Tujuan Akhir Yaitu Mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Wa'innamal Asbabu Dan Sesungguhnya Sebab Sebab Al-Lati Tusilu Yang Menyampaikan Kepada Hati Tadi Itu Ila Zadi Apa Itu Terhadap Bahan Bakar Tadi Kepada Modal Tadi Tadi Kepada Zadi Itu Kalau Dalam Bahasa Pesantren Ongkos Artinya Watu Makinuhu Dan Memungkinkan Kepada Hati Tadi Minat Tazawudi Untuk Mengambil Sebagai Modal Sebagai Ongkos Sebagai Bahan Bakar Minhu Dari Zad Tadi Itu Hua Al-amalus Soleh Adalah Amal Soleh Jadi Apa Itu Jalan Yang Memungkinkan Hati Untuk Bisa Mempunyai Modal Atau Bahan Bakar Berupa Ilmu Tadi Itu Itu Adalah Yang Memungkinkan Itu Semua Adalah Amal Saleh Jadi Badan Ini Adalah Kendaraan Mobil Ilmu Itu Adalah Ongkosnya Bahan Bakarnya Modal Pokoknya Untuk Perjalanan Nah Yang Memungkinkan Hati Itu Bisa Memanfaatkan Modal Ini Bisa Berguna Bagi Dirinya Dan Menjadikannya Sebagai Modal Dalam Perjalanan Ini Itu Adalah Amal Saleh Jadi Amal Saleh Ini Adalah Salah Satu Dimensi Atau Aspek Penting Dalam Perjalanan Ini Tanpa Amal Saleh Kendaraan Dan Modal Ilmu Tadi Itu Tidak Ada Gunanya Walam Walaysa Yumkino Walaysa Dan Tidak Yumkino Mungkin Al-Abda Kepada Seorang Hamba An Yasila Untuk Sampai Ilallahi Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malam Yaskun Selama Dia Tidak Mendiami Al-Badana Tubuh Jadi Seorang Hamba Itu Tidak Bisa Menjalani Perjalanan Menuju Kepada Allah Kalau Dia Tidak Melawati Satu Step Atau Langkah Langkah Salah Satu Langkah Penting Adalah Dia Harus Punya Tubuh Dulu Tubuh Itu Adalah Aspek Penting Dalam Perjalanan Ini Ini Juga Sesuatu Yang Menarik Karena Pembicaraan Mengenai Tubuh Dan Jiwa Di Dalam Konteks Diskusi Di Dalam Ilmu Tasawwuf Itu Pembicaraan Yang Panjang Sekali Dari Khazanah Filsafat Yunani Punya Pembicaraan Yang Juga Kaya Mengenai Ini Salah Satu Tokoh Penting Di Dalam Pembicaraan Mengenai Ini Adalah Plotinus Seorang Penafsir Plato Yang Terkenal Dan Pengaruhnya Di Dalam Dunia Islam Itu Besar Sekali Plotinus Ini Melalui Karya Dia Yang Sangat Masyur Yaitu Eneat Yang Sudah Pernah Diterjemahkan Saya Kira Sebelum Ira Al-Ghazali Dalam Di Dalam Filsafat Islam Klasik Itu Karya Plotinus Ini Itu Sudah Dikenal Melalui Terjemahan Dalam Bahasa Arab Yaitu Atta Su'ad Eneat Dan Plotinus Ini Pengaruhnya Di Dalam Apa Itu Di Dalam Kalangan Filosof Muslim Bukan Kalangan Filosof Muslim Di Dalam Kalangan Sufi Sufi Islam Itu Juga Besar Sekali Meskipun Pengaruh Itu Mungkin Tidak Disadari Termasuk Misalnya Di Dalam Diskusi Mengenai Soal Hubungan Badan Dengan Jiwa Ini Al-Ghazali Menggunakan Istilah Badan Dalam Konteks Hubungannya Dengan Perjalanan Manusia Menuju Kepada Tujuan Akhirnya Yaitu Saya Tidak Mengatakan Al-Ghazali Dipengaruhi Oleh Plotinus Tetapi Cara Beliau Membahas Mengenai Tema Ini Itu Menggunakan Prosedur Konseptual Yang Sebetulnya Sudah Populer Di Dunia Islam Pada Saat Itu Melalui Filsafat Yang Disebut Dengan Neoplatonismo Walam Yujawis Dan Selama Manusia Belum Melewati Dunia Dunia Jadi Manusia Itu Tidak Bisa Berjalan Menuju Kepada Allah Kalau Tidak Melalui Step Awal Pertama Dia Punya Tubuh Dulu Punya Wadak Fisik Ini Wadak Fisik Ini Step Penting Untuk Menuju Kepada Allah Disini Kita Melihat Satu Nada Yang Tidak Negatif Terhadap Tubuh Manusia Karena Di Dalam Neoplatonisme Itu Ada Satu Kecenderungan Memandang Tubuh Manusia Itu Agak Negatif Tubuh Manusia Dipandang Sebagai Sebagai Penjara Manusia Itu Terpenjara Dalam Tubuh Roh Manusia Jiwa Manusia Itu Terpenjara Dalam Tubuh Selama Manusia Belum Terselamatkan Dari Penjara Tubuh Ini Maka Dia Selalu Mengalami Penderitaan Jadi Kematian Misalnya Itu Digambarkan Sebagai Proses Manusia Lepas Dari Penjara Ini Tubuh Itu Dianggap Sebagai Penjara Yang Mengungkung Jiwa Misalnya Disini Al-Ghazali Memandang Tubuh Sebagai Sesuatu Yang Yang Instrumental Penting Sekali Di dalam Perjalanan Manusia Menuju Balik Kepada Allah Disini Mengatakan Engkau Tidak Bisa Mengalami Perjalanan Balik Menuju Kepada Allah Kalau Tidak Punya Atau Tidak Melalui Step Awal Dulu Apa Kau Punya Badan Dulu Dan Hidup Di Dunia Ini Kalau Tidak Tidak Bisa Fa'innal Manzilah Karena Sesungguhnya Tempat Al-Adna Yang Dekat Dunia Ini La Buddha Tidak Boleh Tidak Mesti Mengkotihi Untuk Melampau Nya Lulusuli Untuk Sampai Ilal Manzili Menuju Kepada Tempat Atau Rumah Al-Aqsa Yang Jauh Ada Al-Manzilul Adna Ada Al-Manzilul Aqsa Ada Rumah Yang Dekat Ada Apa Itu Ada 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 Rumah Yang Dekat Dengan Kita Ada Rumah Yang Jauh Ada Distant House Rumah Yang Jauh Ada Apa Itu Proximate House Ada Rumah Yang Dekat Dengan Kita Yaitu Dunia Dimana Kita Hidup Sekarang Menarik Istilah yang Dipakai Itu Ada Rumah Jauh Rumah Dekat Engkau Tidak Bisa Sampai Kepada Rumah Yang Jauh Kalau Tidak Melampaui Dulu Rumah Yang Dekat Dengan Kita Yaitu Dunia Ini Dunia Maka Dunia Ini Mazra'atul Akhirati Adalah Tempat Menanam Untuk Kehidupan Akhirat Nanti Kalau Ini Istilah Yang Khas Di Dalam Apa Itu Ortodoksi Islam Dalam Tradisi Islam Yang Apa Itu Di Kalangan Fukoha Atau Di Kalangan Sufi Yang Tidak Mengenal Filsafat Pun Istilah Ini Ada Dunia Mazra'atul Akhirah Dalam Hadis Kalau Tidak Salah Istilah Ini Disini Al-Ghazali Selang-seling Mengkombinasikan Antara Istilah Istilah Filsafat Dengan Istilah Istilah Di Dalam Tradisi Islam Sendiri Wahia Dunia Tadi Itu Manzilun Adalah Rumah Min Manazilul Hudha Dari Rumah Rumah Petunjuk Rumah Rumah Menuju Kepada Petunjuk Jadi Dunia Itu Adalah Salah Satu Step Atau Langkah Awal Salah Satu Rumah Di Antara Banyak Sekali Rumah Yang Di Dalamnya Ada Petunjuk Menuju Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Dunia Disebut Dunia Dan Sesungguhnya Disebut Dunia Dunia Sebagai Dunia Kenapa Dunia Disebut Dunia Adnal Manzilata Ini Adalah Dua Rumah Yang Paling Dekat Dengan Kita Dalam Kehidupan Sekarang Ini Faturra Maka Dipaksa Manusia Tadi Faturra Zomirnya Kembali Kepada Al Insan Tadi Mana Tadi Al Insan Tadi Inilah Rumitnya Bahasa Arab Itu Kalimat Panjang Kita Harus Nyari Rujukan Domir Ke Kata Yang Sudah Lewat Jauh Sebelumnya Dan Ini Pekerjaan Sendiri Yang Kadang-kadang Membingungkan Seperti Pekerjaan Seorang Detektif Kadang-kadang Tadi Mana Al Insan Tadi Al Abdu Wala Sayyum Ghinul Abda Jadi Jadi Kata Faturra Ini Kembali Kepada Kata Abdu Tiga Baris Sebelumnya Inilah Bahasa Arab Itu Kadang-kadang Memaksa Kita Untuk Sedikit Bekerja Menyerupai Seorang Detektif Terutama Kalau Mencari Rujukan Domir Domir Karena Karena Mengetahui Mengetahui Rujukan Domir Itu Salah Satu Step Penting Untuk Memahami Kalimat Dalam Bahasa Arab Mencari Rujukan Domir Itu Pekerjaan Yang Rumit Sekali Kadang-kadang Membingungkan Kadang-kadang Domirnya Tidak Ketahuan Karena Rujukannya Tidak Ketahuan Karena Kita Harus Mencari Rujukan Abstrak Inilah Rumitnya Bahasa Arab Fatturra Maka Dipaksa Al-Abdu Tadi Untuk Mengambil Modal Atau Ongkos Min Hadal Alami Dari Alam Ini Jadi Seorang Hamba Untuk Berjalan Balik Melakukan Perjalanan Balik Kepada Atau Menuju Kepada Allah Dia Harus Menjadikan Kehidupan Dalam Dunia Ini Sebagai Modal Pokok Gak Bisa Tidak Jadi Itu Step Yang Gak Bisa Dilewati Harus Menjadikan Kehidupan Di Dunia Sekarang Ini Sebagai Zat Sebagai Ongkos Sebagai Modal Sebagai Bahan Bakar Falk Badan Maka Badan Manusia Markab Adalah Kendaraan Abdu Tadi Itu Hamba Tadi Itu Yang Sampai Bihi Melalui Markab Ini Melalui Alladhi Markab Ila Hadhal Alami Menuju Kepada Alam Ini Maksudnya Alam Apa Maksudnya mungkin Alam Akhirat Disini Ya Atau Alam Ini Alam Di Dunia Ini Jadi Melalui Apa Itu Badan Ini Badan Yang Sekarang Kita Punya Ini Manusia Itu Bisa Berjalan Untuk Menuju Kepada Alam Ini Dan Berjalan Terus Menuju Kepada Alam Berikutnya Alam Di Akhirat Faftaqara Maka Butuh Hamba Tadi Itu Ila Ta'ahudil Badani Untuk Merawat Badan Wahidzi Dan Apa Itu Memeliharanya Karena Badan Ini Dimensi Penting Dalam Perjalanan Menuju Kepada Allah Harus Dirawat Kalau Tidak Yang Gak Bisa Termasuk Juga Merawat Badan Dari Segi Kesehatannya Jalan Kaki Lari Tiap Hari Renang Itu Juga Bisa Diniati Juga Jadi Jogging Walk Out Nge Gym Tapi Niatnya Harus Benar Niatnya Itu Merawat Badan Sebagai Kendaraan Manusia Menuju Kepada Allah Bagaimana Bagaimana Cara Merawat Badan Ini Menarik Jadi Al-Ghazali Disini Dalam Kitab Ini Dalam Bagian Yang Spesifik Ini Memandang Badan Dengan Positif Sekali Ini Agak Beda Dengan Neoplatonisme Di Dalam Kecenderungan Neoplatonisme Di Dalam Pemikiran Islam Klasik Dimana Dalam Neoplatonisme Itu Ada Kesendirukan Melihat Melihat Badan Ini Sesara Negatif Badan Ini Buruk Badan Ini Adalah Sesuatu Yang Memenjarakan Roh Di Dalam Tradisi Kristen Awal Juga Sama Ada Pandangan Yang Serupa Kalau Anda Baca Misalnya Pemikiran Bapak-bapak Gereja Awal Itu Ada Tendensi Melihat Badan Ini Sebagai Sesuatu Yang Jelek Sebagai Sesuatu Yang Mengganggu Dalam Tradisi Gnostik Misalnya Atau Tradisi Rohania Yang Juga Bergembang Dalam Kristen Atau Tradisi Irvan Dalam Gnostik Dalam Bahasa Islam Disebut Dengan Irvan Itu Itu Juga Sama Ada Tendensi Melihat Ruh Manusia Secara Negatif Badan Manusia Secara Negatif Nah Al-Ghazali Membangun Suatu Diskursus Mistik Disini Yang khas Yaitu Badan Itu Tidak Dianggap Sebagai Hal Yang Negatif Badan Itu Bagian Dari Aspek Atau Bagian Penting Di Dalam Perjalanan Manusia Menuju Balik Kepada Sumber Asalnya Dan Dan Harus Dirawat Nah Ini Bagian Yang Penting Ini Anda Harus Cermat Ini Dan Sesungguhnya Hamba Tadi Itu Bisa Merawat Al-Badana Badan Dengan Cara Apa Itu Menarik Dengan Cara Mendatangkan Ilahi Kepada Badan Sesuatu Yang Cocok Kepadanya Dari Atau Berupa Makanan Dan Yang Lain Bagaimana Cara Merawat Badan Dikasih Makan Dikasih Fiding Ini Menunjukkan Merawat Badan Sebagai Fisik Merawat Badan Sebagai Fenomena Fisik Itu Bagian Dari Perjalanan Manusia Menuju Kepada Tuhan Dan Untuk Menghindarkan Menolak Anhu Dari Badan Tadi Itu Sesuatu Menolak Fa'ilnya Kembali Kepada Kata Abdu Anhu Dari Badan Sesuatu Yang Berlawanan Dengan Kepada Badan Dari Atau Berupa Sebab-sebab Yang Menuju Kepada Kehancuran Kepada Kecelakaan Jadi Marawat Badan Itu Dengan Cara Mengkasih Feeding Atau Makanan Kepada Badan Dan Menghindarkan Badan Dari Hal-hal Yang Mencelakakan Dia Penyakit Minum Obat Nah Ini Saya Minum Masih Batok Jadi Harus Minum Obat Juga Itulah Cara Merawat Badan Itu Jadi Apa Care Of Body Merawat Badan Itu Salah Satu Aspek Penting Di Dalam Diskusi Ikhya Mengenai Soal Kolbu Mengenai Soal Hati Ini Saya Suka Bagir Ini Ini Suka Sekali Saya Karena Karena Disini Al-Ghazali Membangun Satu Pandangan Yang Berbeda Tentang Apa Ya Tentang Tentang Badan Manusia Walaupun Al-Ghazali Ini Mengarang Buku Tentang Tasawuf Tetapi Menempatkan Badan Dengan Cara Yang Tidak Negatif Maka Hamba Tadi Itu Butuh Untuk Menarik Untuk Mendatangkan Untuk Mengkonsumsi Makanan Supaya Hamba Tadi Bisa Mengkonsumsi Makanan Dia Butuh Ila Junta Ini Kepada Dua Asisten Dua Tentara Dua Pasukan Manusia Butuh Dua Tentara Dua Pasukan Dua Asisten Batinen Asisten Atau Tentara Yang Tidak Kelihatan Tentara Yang Intrinsik Dalam Diri Kita Wah Bahwa Tentara Batin Itu Adalah Asyawatu Syahwat Jadi Syahwat Apa Keinginan Kita Untuk Sesuatu Desire Itu Syahwat Desire Desire Keinginan Atas Sesuatu Itu Adalah Digambarkan Oleh Al-Ghazali Sebagai Tentara Tentara Yang Tak Nampak Wazahirun Dan Tentara Yang Kelihatan Wah Apa Itu Tentara Yang Tampak Al-Yadu Tangan Wal-A'daw Dan Anggota Anggota Badan Al-Jali Batu Yang Bisa Menantangkan Lilhizai Terhadap Makanan Seperti Selain Tangan Yang Bisa Mendatangkan Makanan Kaki Misalnya Kita Jalan Ke Toko Untuk Beli Makanan Mata Kita Melihat Makanan Yang Enak Lalu Kita Beli Telinga Kita Dengar Ada Informasi Di Radio Tentang Warung Yang Enak Di Sebuah Tempat Lalu Kita Datang Kesana Ya Itu Semua Adalah Anggota Badan Yang Membantu Kita Atau Membantu Manusia Untuk Merawat Badannya Fakhulika Maka Diciptakan Fisfil Kalbi Di Dalam Hati Minasyahawati Dari Kehendak Kehendak Tadi Sesuatu Ikhtaja Yang Apa Itu Yang Membutuhkan Al Yang Membutuhkan Failnya Kembali Kepada Abdu Yang Hamba Tadi Butuh Ilahi Terhadap Itu Terhadap Mata Itu Terhadap Sesuatu Itu Jadi Di dalam Hati Manusia Itu Diciptakan Sejumlah Desire Kehendak Kehendak Terhadap Sesuatu Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Untuk Merawat Badannya Kita Menghendaki Menyenangi Makanan Misalnya Itu Semua Adalah Bagian Dari Elemen Elemen Penting Manusia Merawat Tubuhnya Dan Diciptakan Anggota Badan Anggota Badan Diciptakan Semua Alatihia Yang Dia Ini Alatuh Syahwati Adalah Alat Syahwat Semua Anggota Badan Ini Diciptakan Juga Selain Untuk Mengabdi Hati Juga Sebagai Alat Atau Instrumen Tool Bagi Syahwat Kita Untuk Bekerja Kita Menginginkan Makanan Yang Enak Kemudian Syahwat Kita Menggunakan Anggota Anggota Badan Yang Relevan Untuk Bekerja Tangan Mengambil Makanan Misalnya Itu Itu Pertama Titik Disini Ini bisa Titik Disini Atau Koma Ini Problemnya Ini Edisi Agak Kurang Sempurna Juga Karena Tidak Menaruh Koma Disini Vaftakoro Kalau Ada Edisi Yang Punya Redaksi Lain Vaftakoro Saya Kira Lebih Baik Karena Sebetulnya Iftakoro Ini Kata Kerja Ini Diatafkan Kepada Iftakoro Yang Awal Tapi Edisi Saya Menggunakan Kata Fak Tapi Kalau Ada Edisi Yang Menggunakan Kata Wow Lebih Baik Vaftakoro Maka Hamba Tadi Butuh Untuk Menolak Hal-hal Yang Mencelakakan Jadi Tadi Yang pertama Adalah Untuk Apa Dalam Konteks Tubuh Kita Butuh Sesuatu Yang Apa Merawat Dia Dengan Cara Makan Mencari Makanan Dia Butuh Tentara Juga Nah Di dalam Konteks Menghindarkan Tubuh Kita Dari Hal-hal Yang Mencelakakan Dia Manusia Atau Hamba Tadi Juga Butuh Ilha Junte Ini Kepada Dua Tentara Ada Tentara Yang Lain Juga Yang Membantu Kita Untuk Menghindari Kecelakaan Batinin Batinin Yang Tidak Nampak Wah Adalah Al-Ghodobu Adalah Rasa Marah Alladhibihi Yang Dengannya Yatfa'u Hamba Tadi itu Menolak Al-Muhlikati Hal-hal Yang Mencelakakan Dan Membalas Dendam Minal A'da'i Terhadap Musuh Katain Taqoma Ini Fi'il Lazim Dia Muta'adinya Dengan Huruf Jermin Ini khas Ini juga Salah Satu Contoh Kata kerja Intransitif Yang Bisa Menjadi Transitif Kalau Menggunakan Partikel Huruf Jermin Disini Anda Tidak Bisa Pakai Huruf Jermin Disini Jadi Untuk Menghindari Kecelakaan Kita Juga Butuh Dua Tentara Tentara Yang Tidak Kelihatan Yaitu Apa Merasa Marah Dengan Dengan Marah Itu Kita Kita Apa Itu Menolak Segala Hal Atau Menghalau Hal-hal Yang mencelakakan Kita Ada orang Yang memukul Kita Membunuh Kita Kita marah Kemudian Membalas Balik Misalnya Itu Dimungkinkan Jadi Marah Sebetulnya Marah Itu Apa Itu Fakultas Atau Kemampuan Marah Dalam Diri Manusia Itu Berguna Sebagai Alat Untuk Melindungi Diri Pada Dasarnya Bagian Dari Tool Of Survival Alat Untuk Kita Survive Bertahan Supaya Badan Kita Tidak Rusak Supaya Badan Kita Tetap Bisa Menjalani Tadi Itu Perjalanan Menuju Kepada Allah Tadi Wazahirun Dan Tentara Yang Tampak Wahua Tentara Yang Tampak Al-Yadu Tangan War-Rizlu Dan Kaki Al-Lataini Yang Bihima Dengan Keduanya Ya Malu Bekerja Hamba Tadi Itu Fimuqtad Al-Hadabi Sesuai Dengan Tuntutan Kemarahan Atau Rasa Marah Jadi Ada Tentara Yang Kelihatan Yaitu Anggota Badan Ini Dan Yang Tidak Kelihatan Yaitu Rasa Marah Sebagai Sarana Kita Melindungi Diri Kita Dari Ancaman Ancaman Itu Wukullu Dhalika Dan Semuanya Itu Semuanya Itu Tadi Apa Ini Juga Sama Mencari Rujukan Dhalika Itu Disini Tidak Ada Rujukan Yang Spesifik Kita Harus Kreatif Mencari Sendiri Wukullu Dhalika Dan Seluruh Tadi Itu Yaitu Manusia Bisa Bertahan Dengan Cara Mendantangkan Makanan Dan Menolak Hal-hal Yang Mencelakakan Melalui Anggota Batin Dan Lahir Tadi Itu Diumurin Dengan Hal-hal Khawri Jatin Yang Ada Di Luar Ya Apa Yang Di Luar Tubuh Kita Maksudnya Atau Hal-hal Yang Nampak Oleh Idra Kita Jadi Kita Bertahan Maupun Kita Makan Dan Semua Tadi Itu Semua Kita Selenggarakan Dengan Hal-hal Yang Ada Di Luar Yang Bisa Kita Lihat Tangan Kaki Dan Seterusnya Faljawarihu Faljawarihu Maka Anggota Anggota Minal Badani Dari Badan Kal Asli Hati Adalah Seperti Senjata Wawairiha Dan Lain-lain Ya Jadi Tubuh Kita Itu Sebentar Faljawarihu Minal Badani Anggota Badan Itu Minal Badani Terhadap Badan Kal Asli Hati Seperti Senjata Jadi Anggota Badan Lahir Kita Ini Dalam Kaitannya Dengan Badan Kita Itu Seperti Senjata Wawairiha Dan Lain Dan Lain-lain Dan Atau Kita Bisa Menggunakan Metafor Lain Selain Senjata Apalah Alat Atau Apa Ya Summal Muhtaju Kemudian Orang Yang Butuh Ilal Hidai Terhadap Makanan Malam Ya Arif Selama Dia Tidak Tahu Ya Dia Maksudnya Al-Muhtaj Al-Hidai Terhadap Makanan Lamtan Fa'ahu Maka Tidak Bermanfaat Baginya Syahwatul Hidai Keinginan Untuk Makan Wa'ilfuhu Dan Kecondongan Terhadap Hidai Atau Makanan Jadi Syahwat Atau Kehendak Kita Untuk Makan Itu Juga Tidak Ada Manfaatnya Kalau Kita Tidak Punya Pengetahuan Tentang Makanan Jadi Kita Butuh Pasukan Yang Lain Lagi Untuk Membantu Kita Untuk Survive Faftaqara Maka Butuh Al-Abdu Tadi Itu Hamba Tadi Itu Nah Ini Lihat Kata Kerja Faftaqara Ini Domirnya Rujuknya Jauh Ke Atas Ini Sudah Lewat Tidak Tau Tadi Dimana Itu Dice Faftaqara Maka Butuh Al-Abdu Tadi Itu Lilma Arifati Untuk Tahu Ila Junda Ini Kepada Pasukan Dua Batinin Yang Tidak Kelihatan Jadi Untuk Kita Supaya Punya Kemampuan Tahu Kognizi Itu Juga Butuh Dua Tentara 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 Yang Tidak Nampak Apa Itu Wah Idra Kusamai Indra Pendengaran Penglihatan Wasyamai Penciuman Wallamsi Rabaan Wadzawki Dan Apa Itu Pencecapan Wadzahirun Dan Pasukan Yang Kelihatan Pasukan Yang Tidak Kelihatan Itu Adalah Indra Indra Dalam Bentuk Kemampuan Mendengar Melihat Mencium Meraba Mencecap Itu Pasukan Juga Itu Asisten Kita Juga Wadzahirun Dan Pasukan Yang Kelihatan Wah Adalah Al-Ainu Mata Awal Udhunu Dan Telinga Wal-Anfu Dan Hidung Wawariya Dan Yang Lain-Lain Watafsilu Wajhil Hajati Adabun Apa Itu Penjelasan Detail Tentang Aspek Kebutuhan Ilaiha Terhadap Semua Semua Tadi Pasukan Pasukan Baik Yang Zahir Wapun Yang Batin Wawajihul Hikmati Dan Aspek Kebijaksanaan Ataupun Hikmah Fihah Di dalam Semua Tadi Itu Anggota Anggota Atau Pasukan Pasukan Tadi Itu Ya Tulu Itu Panjang Sekali Penjelasan Detail Menang Ini Panjang Sekali Walat Tahu Dan Tidak Bisa Memuat Kepadanya Mujallada Kitab Yang Berjilir-jilir Katiratun Yang Banyak Anda Bisa Membahas Mengenai Ini Banyak Sekali Ini Kata Walat Tahwi Himujallada Katiratun Ini Sebetulnya Ini Tidak Tidak Sepele Karena Ini Sebetulnya Merujuk Kepada Ini Sebetulnya Kitab Apa Yang Dimasuk Al-Ghazali Ini Penjelasan Mengenai Pasukan Lahir Dan Batin Semua Itu Itu Kan Keterangan Mengenai Itu Semua Itu Butuh Penjelasan Yang Detail Sekali Membutuhkan Kitab Yang Banyak Sekali Kitab Apa Yang Dimaksud Kata Al-Ghazali Disini Mujallada Ini Sebetulnya Apa Nah Saya Menduga Dan Dugaan Ini Dikonfirmasi Sebetulnya Oleh Beberapa Penelitian Atau Riset-riset Terakhir Mengenai Al-Ghazali Terutama Kalau kita Baca Telah-telah Yang Dibuat Oleh Para Islamis Di Barat Kitab-kitab Ini Sebetulnya Yang Dirujuk Adalah Kitab-kitab Yang Sumbernya Adalah Dari Yunani Karena Pada Saat Itu Sudah Ada Beberapa Kitab Yang Ditulis Yang Yang Diterjemahkan Dari Bahasa Yunani Kedalam Bahasa Arab Atau Dibaca Oleh Para Ilmuwan Arab Dari Sumber-sumber Yunani Yang Berbicara Mengenai Apa Yang Disebut Dengan Fungsi-fungsi Tubuh Manusia Dan Kegunaan Kegunaannya Misalnya Seorang Sumber Penting Di Dalam Tradisi Yunani Yang Penting Mengenai Temanya Adalah Galen Seorang Dokter Yunani Yang Juga Dirujuk Oleh Al-Ghazali Di Dalam Bukunya Al-Mungqif Minad Tolal Itu Juga Disebutkan Galen Itu Membuat Satu Menulis Buku Khususus Mengenai Tujuan Tujuan Spesifik Tubuh Manusia Mungkin Yang Disebut Dengan Mujal Latar Di Sini Merujuk Kepada Itu Wakad Asyarna Dan Telah Dan Sungguh Sungguh Kami Telah Memberikan Isyarah Indikasi Ila Tarafin Terhadap Secuil Yasirin Yang Sedikit Minha Dari Hikmah Tadi Itu Dalam Kitab Mengenai Syukur Maka Bisa Dipercukupkan Terhadap Itu Tadi Dalam Kitab Syukur Kitab Syukur Itu Kitab Tersendiri Di dalam Kitab Ikhya Dalam Jilid Kedua Kalau tidak Salah Kalau mengikuti Edisi Darul Fikir Mbak Mbak Zali Sudah Membahas Mengenai Soal Ini Secara Sekilas Baik Kita Akan Berhenti Di Sini Untuk Pengajian Pada Malam Hari Ini Kita Akan Teruskan Besok Sebetulnya Paragraf Berikut Ini Masih Berkaitan Dengan Pembahasan Kita Mengenai Soal Pasukan Pasukan Hati Tetapi Karena Sudah Jam 10 17 Saya Harus Hentikan Terima Kasih Sampai Ketemu Besok Kita Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima